Intro Setelah berlangsung selama dua hari, pertemuan pendoa syafaat Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Setanah, Papua resmi ditutup oleh Ketua Pengurus Daerah GP Jalan Suci Setanah, Papua Penatua Simon Sentuf. Acara penutupan pertemuan pendoa syafaat GP Jalan Suci ini diawali dengan ibadah singkat yang dipimpin oleh pelayan firman Evangelis Veki Tumbelaka yang dalam khutbahnya menyampaikan doa-doa yang telah dipanjatkan oleh para peserta PPS telah mengatasnamakan Papua. Sudah mengatasnamakan negeri ini sudah mengatasnama Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci dan saudara-saudara mengaku dihadapan Tuhan mengakui dosa-dosa negeri ini dan juga mengakui dosa-dosa di dalam tubuh kris lokal yang ada di tanah Pemboi sudah dimaikkan kepada Tuhan seperti yang dibuat oleh negeni ini. Ketua Pengurus Daerah GP Jalan Suci Setanah, Papua Penatua Simon Sentuf dalam arahannya memberikan apresiasi kepada pengurus cabang GP Jalan Suci Kota Jaipura dan Kabupaten Jaipura serta Panitia atas penyelenggaran PPS yang telah terlaksana dengan baik. Berkat limpa kemurahan Tuhan dan perkenalan Tuhan kepada kita sekalian sehingga kita di semua peserta menarik dapat kita masing-masing dapat yang dikatakan kaum-majau kita bisa ada di sini tanpa satu kepentingan besar yaitu kerana Tuhan dan teman-teman yang ada di negeri senang-teman, Papua ini sesuatu yang sangat luar biasa Nah, oleh sebab itu perkenalkan saya atas nama pribadi dan atas nama seluruh jajaran penyelurus daerah kerja perkembangan di Jalan Suci dalam Papua ini kami mengumpulkan terima kasih dan apresiasi untuk kedua calon kontak dan lain Kabupaten Jaipura Selain pembacaan hasil doa dari peserta PPS pada kesempatan itu pula dilakukan doa oleh para hamba Tuhan kepada perwakilan tim Rasuli Regional Setanah Papua yang telah ditetapkan melalui keputusan persidangan ilahi nasional keempat Sinode GPI Jalan Suci se-Indonesia Sementara itu Ketua Panitia Yohanisna dalam laporannya menyampaikan hasil doa tersebut merupakan jawaban dari pokok-pokok doa yang telah digumuli bersama Ibu Bapak sekalian selama dua hari para pendua sempat bergumul menjadi wajah Tuhan di tempat ini dan kami percaya hasil doa ini merupakan jawaban dari pokok-pokok doa yang telah kita bergumuli secara bersama-sama selanjutnya hasil doa akan diteruskan kepada pengurus daerah GPI Jalan Suci di Tanah Papua untuk disampaikan kepada seluruh cabar agar menilai perhatian bersama dalam melayani Tuhan pertemuan Pendoa Syafat Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Setanah Papua kali ini diikuti oleh peserta dari 18 cabang Setanah Papua dan GPI Jalan Suci Cabang Manukwari akhirnya terpilih sebagai tuan rumah pertemuan Pendoa Syafat pada tahun 2022 mendatang Moses Lisa Pali melaporkan untuk Noken Live